Halo co-friends, pada soal ini diketahui matrix B akan sama dengan 1, 2, 3, dan 5. Lalu jika matrix A dikalikan dengan matrix B inverse akan sama dengan 2, 1, 4, 3, maka kita diminta untuk menentukan matrix A yang ada di sini. Untuk itu, kita akan kalikan kedua ruas pada persamaan yang ada di sini dengan matrix B. Sehingga matrix A dikalikan dengan matrix B inverse, dikalikan matrix B akan sama dengan matrix 2, 1, 4, 3, dikalikan dengan matrix B-nya yaitu 1, 2, 3, dan juga 5. Lalu, yang selanjutnya kita harus tahu bahwa jika kita punya matrix M inverse dikalikan dengan matrix M, maka akan sama dengan matrix identitas. Sehingga matrix B inverse dikalikan matrix B, hasilnya akan sama dengan matrix identitas. Lalu, kita juga harus tahu bahwa jika kita punya matrix N dikalikan matrix identitas, maka hasilnya akan sama dengan matrix N itu sendiri. Sehingga di sini, matrix A dikalikan dengan matrix identitas hasilnya akan sama dengan matrix A itu sendiri, atau sama dengan matrix 2, 1, 4, 3, dikalikan dengan matrix 1, 2, 3, dan juga 5. Untuk itu, kita harus tahu bahwa jika kita punya matrix A, B, C, D dikalikan matrix E, F, G, H seperti ini, maka hasilnya akan sama dengan matrix yaitu A dikali E ditambah B dikalikan dengan G, lalu A dikalikan dengan F ditambah dengan B dikalikan dengan H, lalu C dikali E ditambah D dikali G, dan yang terakhir C dikalikan dengan F ditambah dengan D dikalikan dengan H. Sehingga, untuk matrix yang kita punya di sini, jika kita kalikan hasilnya akan sama dengan matrix yaitu 2 dikalikan dengan 1 atau 2 ditambah dengan 1 dikalikan 3 yaitu 3, lalu 2 dikalikan 2 yaitu 4 ditambah dengan 1 dikalikan 5 yaitu 5, lalu 4 dikalikan 1 yaitu 4 ditambah dengan 3 dikalikan 3 yaitu 9, dan yang terakhir 4 dikalikan 2 yaitu 8 ditambah dengan 3 dikalikan 5 yaitu 15. Sehingga, jika kita sederhanakan hasilnya akan sama dengan matrix yaitu 5, 9, 13, dan juga 23. Jadi, bisa disimpulkan bahwa matrix A-nya adalah seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.